Ya, polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi kapal Rini memunculkan spekulasi adanya gangguan dalam hubungan Presiden dengan PDI Perjuangan. Tiga pembantu Presiden yakni Menteri BUMN, Rini Sumarno, Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan, dan juga Sekretaris Kabinet Andi Wijoyanto disebutlah menjauhkan Presiden dari PDI Perjuangan. Ketika Rini Sumarno tuh kok begitu nempelnya ke Pemegawati, eh ternyata sekarang berjakong sih juga. Saya menganggap dia pengkhianat, sama seperti yang akan datang ini juga pengkhianat. Ini yang ada namanya pojok gitu, ya itu pengkhianat juga tuh, gak tau diri tuh. Bukan-bukan beliau ini itu tuh, iya biar baca, anak kecil ini pengkhianat gitu, ya. Bukan tanpa alasan Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, meluapkan kekesalannya terhadap Menteri BUMN, Rini Sumarno, dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Effendi menuduh Rini dan Andi menjadi pihak yang menjauhkan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Satu nama lagi yang turut disebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Bahkan terkait kistru calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, politisi senior PDI Perjuangan meminta Sekretaris Kabinet tidak ikut memperkerus suasana. Pertanyaan ini Pak Andi Wijayanto, Pak Praktiknya bilang Jokowi tidak jadi melantik. Kewenangan kekuasaan untuk melantik atau tidak itu ada pada Presiden. Dan Presiden Jokowi itu mempunyai kewenangan penuh. Maka seyugjanya para menteri itu tidak menambah kegaduhan yang ada. Andi Wijayanto membantah tuduhan telah menjauhkan Presiden dari partainya. Tidak memiliki kesatuan fungsi dan tugas yang sama, yang beririsan, yang membuat kami menjadi tiga yang mempengaruhi Pak Jokowi secara kuat. Kalau ada tiga unit yang memang berdekatan fungsinya dan bertugas untuk mengawal Presiden, itu adalah Mensesnek, Seskap, dan Kepala Staff. Tiga-nya mestinya ini, Mensesnek, Seskap, dan Kepala Staff. Ibu Rini sebagai Menteri BUMN sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda kegiatan Pak Jokowi. Pada selesai malam, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Negara. Pertemuan ini menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani sebagai penegasan jika Presiden dan PDI Perjuangan tetap solid. PDI Perjuangan bersama dengan Presiden, Presiden bersama dengan PDI Perjuangan, yang saya tahu itu. Tapi sekarang sebenarnya ada kayak pecah karena PDIP atau mau... Gak ada pecah kok, kita solid. Hubungan sekarang-sekarang yang ada sih dalam PDIP dan Presiden? Artinya, buktinya aja Ibu Mega masih ketemu Presiden, dan Presiden masih bicara dengan Ibu Mega, jadi kan gak ada yang pecah orang. Kalau kemudian Presiden mau bertemu dengan siapapun dari tokoh masyarakat kemudian Presiden yang lain, tentu saya kan Ibu Mega sebagai Presiden kelima juga. Solidaritas Presiden dengan partai pendukungnya mendapat ujian dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo tetap menunda melantik Budi Gunawan kendati di desak partai pendukungnya. Tim Liputan Kompas TV